Setelah saya coba renungkan, kayaknya ada ketakutan yang luar biasa yang dirasakan oleh Pak Jokowi Kalau sudah serumit ini, sudah senekat ini, ya nampaknya memang ada sesuatu yang sangat luar biasa besar Karena ya nggak tahu apa yang mau diamankan di Jawa Tengah Karena ada banyak sekali informasi, tapi ini masih belum clear Seperti ingin mengamankan sesuatu yang luar biasa besar Nggak cuma soal uang gitu ya, tidak terfokus kepada uang Entah itu apa, tapi sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai, sangat mahal sekali Yang coba kemudian diamankan di Jawa Tengah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate Memang ada misteri yang sepertinya belum terpecahkan Kenapa setelah purna tugas, mantan Presiden Jokowi terkesan masih ingin cawe-cawe dalam urusan jilapada Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana analisanya soal ini guys Bismillah Hari ini terus terang saya sangat-sangat penasaran Kenapa Pak Jokowi yang sudah dua periode menjadi Presiden Republik Indonesia Tapi sampai sekarang nampaknya ambisi politiknya itu masih sangat-sangat luar biasa Masih ingin cawe-cawe dan mendukung orang-orang yang bertanding di Pilkada 2024 Padahal untuk apa gitu, bukan levelnya Pak Jokowi ini harus kita akui sebagai politisi yang memenangkan banyak sekali pemilu Dan rasanya gak ada politisi yang sekuat Pak Jokowi di pemilu gitu Karena menang sebagai calon wali kota dua periode Menang sebagai calon gubernur DKI Jakarta Dan menang Presiden di Pilpres dua periode juga Jadi gak ada orang lain yang bisa memenangkan pemilu berturut-turut dan sebanyak Presiden Jokowi gitu Tapi setelah semua pengalaman, setelah semua pencapaian itu Kenapa kok masih mau mendukung salah satu calon yang berlagak di Pilkada? Udah bukan levelnya gitu Kalau Pak Jokowi ikut cawe-cawe di Pilpres mungkin oke lah Itu memang levelnya gitu ya Memang pemilihan yang apa namanya Tensinya tinggi yang memang sangat-sangat besar Tapi ini Pilkada Sampai wali kota Solo dan Gubernur Jawa Tengah juga harus didorong oleh Pak Jokowi Itu kan gak masuk akal Tujuannya untuk apa gitu Karena kalau kita melakukan sesuatu Pasti ada tujuannya Sama seperti ketika kita lapar, kita makan Ya karena kita lapar Tapi Pak Jokowi butuh apa gitu Pengakuan, pengalaman Semua orang mengakui itu Bahwa dia Presiden dua periode Pernah muncul dari wali kota dua periode Sebagai Gubernur DKI Jakarta juga pernah Jadi secara pengalaman, secara kemampuan Untuk memenangkan pemilu Orang semua mengakui kemampuan Pak Jokowi Dan kalau kita melihat hari ini Sebagai Bapak gitu ya Sebagai Kepala Keluarga Anak-anak Pak Jokowi juga sudah sejahtera semua Kaisang sudah jadi ketua PSI gitu ya Yang dari Jakarta ke Amerika bisa naik jet pribadi Yang Ibu Iryana juga sama gitu Kemana-mana sudah nenteng tas channel Yang harganya ratusan juta Terus kemudian Gibran sudah jadi wakil Presiden Indonesia Jadi mau apa lagi gitu Kenapa Pak Jokowi masih mau cawe-cawe Untuk urusan pilkada di Jawa Tengah Bahkan sampai di level calon wali kota gitu Jadi ini yang menurut saya janggal sekali Karena nggak ada alasan gitu Mau sebagai apa gitu ya Mau dalam rangka apa Apa keuntungannya gitu kan Kalau dari sisi misalkan secara keamanan Nggak butuh lah Pak Jokowi itu yang nggak butuh soal wali kota yang sejalan Nggak butuh juga Gubernur Jawa Tengah yang sejalan Nggak ada gitu Karena secara keamanan Ya Pak Jokowi kan dia diamankan sama pas pampres Dan itu adalah pengamanan yang terbaik Yang setahu saya biasanya nih gitu ya Mantan Presiden atau Presiden yang sudah lengser Biasanya pas pampresnya itu ganti Biasanya itu turun-turun level gitu ya Dari yang levelnya A Biasanya pakai yang B itu Untuk para mantan Presiden SB juga begitu Tapi Pak Jokowi Ini menurut teman-teman gitu ya Yang mengamankan Pak Jokowi hari ini Adalah pas pampres Yang dulu juga mengamankan Pak Jokowi Ketika masih menjadi Presiden Dan itu adalah level A gitu Memang pasukan terbaik yang mengamankan Jadi ya Kalau sudah seperti ini Ya mau apa lagi gitu Dan Kalau misalkan Pak Jokowi Katanya belakangan nanti akan Melakukan kampanye dalam beberapa hari ke depan gitu ya Akan all on Untuk mendukung Lutfi dengan Taj Yassin Yang kayaknya Susah sekali untuk menang di Pilgub Jawa Tengah gitu ya Itu kan jadi menunjukkan bahwa Semua pengamanan Semua kekayaan Semua posisi Yang dimiliki oleh anak-anaknya Dari Wapres, Ketua PSI Sampai calon Gubernur Sumut ini Itu menjadi kayak Masih kurang gitu Masih kurang terus gitu Untuk apa? Untuk kemudian membentengi dirinya sendiri nampaknya Entah dari masalah atau ketakutan yang Seperti apa gitu Karena Dengan memenangkan calon Gubernur di Jawa Tengah Dan memenangkan calon Wali Kota di Solo Itu mungkin harapannya Pak Jokowi bisa tenang Untuk kemudian hidup di Jawa Tengah Ya karena pasti tujuannya tujuan untuk pribadi Dan saya gak melihat Ada tujuan yang lebih detail Yang lebih jelas dibandingkan soal Tujuan merasa aman berada di Jawa Tengah Ya karena Kalau Pak Jokowi cawe-cawe di Pilpres Misalkan Ya itu untuk kepentingan anaknya Kalau misalkan anaknya jadi Ketua PSI Itu ya mungkin wajar Kalau kemudian Pak Jokowi ikut Memainkan strategi politik Supaya PSI bisa Menjadi Dijadikan Kaisang sebagai Ketua Partai Tapi kalau di Jawa Tengah Ini gak ada hubungannya Apa coba keuntungan Pak Jokowi Mendukung Lutfi dengan Tad Yassin Gak ada Kecuali mungkin Perasaan bahwa Jawa Tengah ini adalah rumahnya Yang semua orang-orangnya Gubernurnya Wali kotanya Haruslah dari orang-orang Yang bisa dijangkau Atau punya kedekatan dengan Pak Jokowi Cuman sekali lagi Pertanyaannya butuh apa gitu Pak Jokowi sudah punya anak sebagai Wapres udah dilantik Udah resmi Udah punya anak sebagai Ketua Partai Kenapa sampai Kemudian merasa Perlu pengamanan ekstra Dan luar biasa di Jawa Tengah Jadi dari sini kan Setelah saya coba renungkan Kayaknya ada ketakutan yang luar biasa Yang dirasakan oleh Pak Jokowi Apa itu saya gak ngerti apa gitu Tapi kayaknya dengan Beliau mencoba untuk kampanye Katanya beberapa hari ke depan akan kampanye Untuk menangkan Lutfi dengan Tad Yassin Dan juga akan mendorong wali kota Solo Itu kan kayak Ada sesuatu yang luar biasa Di Jawa Tengah ini Yang perlu diamankan Kayak Penting sekali Orang-orang yang menjadi pejabat Atau kepala daerah Adalah orang-orang Yang sangat loyal dengan Pak Jokowi Jadi ada sesuatu nampaknya yang Disembunyikan atau ingin dilakukan Karena kalau kita melihat dari Pilgrup Jakarta Yang seharusnya itu menjadi ancaman Bagi Pilpres 2029 Itu kan kayak dilepas gitu Kayak dibiarin aja Jakarta yaudah lah gitu ya Pramono yang jadi Meskipun belakangan Nampaknya ada gangguan-gangguan Atau di Pilgrup Jawa Timur Itu kan gak ada Masalah-masalah seperti ini Hanya di Jawa Tengah Yang nampaknya Sangat-sangat Diupayakan agar Kepala daerahnya itu adalah Orang-orangnya Jokowi Jadi inilah yang membuat Saya jadi curiga Kenapa sampai All out Sampai kemudian Habis-habisan Seperti ini Karena Bagi saya Iya kalau menang Kalau Pak Jokowi menang Kalau Pak Jokowi mendukung Tatyacin dan kemudian Lutfi Tatyacin menang Itu gak mengagetkan gitu Ya karena bagaimanapun Dia adalah mantan presiden Yang bisa mengendalikan Empat-lima partai Dia adalah orang yang Apa namanya Punya kuasa Atau atasannya Pernah menjadi atasannya Presiden Prabowo gitu ya Orang gak kaget Kalau kemudian Lutfi dipaksakan menang Meskipun suaranya enggak gitu ya Meskipun suaranya enggak nyampe Orang gak akan kaget gitu Biasa aja gitu Kalau Pak Jokowi Mau all out ya Tapi kalau Lutfi dan Tatyacin kalah Dan kemungkinan besar mereka Akan kalah Kan betapa malunya Seorang Jokowi Iya kan Tak terkalahkan di banyak pemilu Tiba-tiba kalah di Pilgub Jateng Itu kan risikonya Sangat luar besar-besar Tapi itulah Yang diambil oleh Pak Jokowi Gak peduli dengan risiko besar Itu tetap akan dilakukan oleh Pak Jokowi Dan akan melaksanakan kampanye Dalam beberapa hari ke depan Sehingga Saya merasa Perbasalahan di Jawa Tengah Dan apa yang sedang dialami oleh Pak Jokowi ini Memang ada masalah yang luar biasa besar Yang kita sampai sekarang ini belum tahu Dan langkah-langkah nekat yang dilakukan oleh Pak Jokowi Nampaknya Adalah langkah-langkah yang memang Tidak ada pilihan lain gitu Pak Jokowi mau gak mau harus melakukan ini Karena ini pertaruhan besar gitu Kalau sampai kemudian Wali kotanya bukan orangnya Jokowi Gubernurnya bukan orangnya Jokowi Nampaknya Pak Jokowi Gak akan tenang berada di Jawa Tengah Apa yang kemudian membuat Pak Jokowi gak tenang Saya gak ngerti Saya gak tahu gitu ya Tapi Kalau sudah Serumit ini Sudah senekat ini Ya nampaknya memang ada sesuatu Yang sangat luar biasa besar gitu Karena Ya gak tahu apa Yang mau diamankan di Jawa Tengah Karena Ada banyak sekali informasi Tapi ini masih belum clear gitu ya Tapi kalau kita Mengacu kepada Pengalaman Atau cerita Yang pernah terjadi sebelumnya Lewat Apa namanya Penangkapan Mantan pejabat MA Yang ternyata Menyimpan uang 970 miliar Cash Atau tunai Di rumahnya Saya kok curiga Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Belakangan ini Itu juga mengarah Ke cerita-cerita yang sama Seperti ingin mengamankan sesuatu Yang luar biasa besar Gak cuma soal uang gitu ya Tidak terfokus kepada uang Entah itu apa Tapi Sangat-sangat berharga Sangat-sangat bernilai Sangat mahal sekali Yang coba kemudian Diamankan Di Jawa Tengah Jadi Untuk mengamankan semua Hal Atau Barang-barang berharga Atau sesuatu yang sangat-sangat Bernilai di Jawa Tengah ini Maka Pak Jokowi Butuh gubernur yang pro Terhadap dirinya Dan butuh wali kota Yang pro juga terhadap dirinya Di Solo Untuk apa Untuk mengamankan Supaya pengamanannya berlapis Ya memang Presiden Prabowo itu Pernah menjadi bawahannya Tapi Tetap aja Tetap ketakutan Tetap butuh Pengamanan-pengamanan Karena itu menjadi Naluri Dasar manusia Ketika kita Punya sesuatu yang Mahal Punya sesuatu yang Berharga Bernilai sekali Maka Kita maunya Itu diamankan Dengan segala cara Kalau bisa Sampai di level presiden Kita kenal semua Untuk mengamankan Hal yang berharga ini Nah pertanyaannya apa Saya juga gak tahu Ini cuma Berandai-andai saja Karena Gak logis rasanya Presiden Jokowi Sepanik ini Eh bukan presiden Sudah ya Pak Jokowi Sepanik ini Senekat ini Untuk ikut Cawe-cawe Di Bilkada Oke guys Jadi dari sekian Banyaknya Alasan Soal Nekatnya Kenapa Pak Jokowi Masih ikut Tampanya Dalam Bilkada Ini guys Mungkin Satu yang belum Disebutkan oleh Mas Alifurrahman Memang banyak Yang menilai Sederhananya Pak Andika Jika nanti Menjadi Gubernur Jawa Tengah Tentu Tangga Untuk menjadi Calon Wakti Presiden 2019 Sangat terbuka Sekali Inilah yang Mungkin Yang dinilai Akan menjadi Ancaman terbesar Bagi siapapun Yang menjadi Lawannya nanti Di 2019 Termasuk Ibran Dan berpotensi Akan menjadi Lawannya yang berat Selain itu Background dari Mantan Ex-General Panglima TNI Tentu yakin bisa Mengubah pola Kedepan dalam Kita kepemimpinan Nasional Pemimpinan yang Pelahir dari Kapasitas yang jelas Bisa menjadi Pelayan rakyat Yang diharapkan Semoga Masyarakat Jateng Jangan sampai Salah memilih Dan nantinya Mendapatkan pemimpin Yang benar-benar Amanah Amin Mungkin itu Yang bisa saya Jelaskan Bagaimana Menurut kalian Soal video ini Tulis komentarnya Di bawah ini Saya simpan dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih